ya selamat sore teman-teman disini soalnya udah sore ya bagi teman-teman yang masih pagi melihat video ini selamat pagi teman-teman yang lihatnya siang juga selamat siang ya dan teman-teman yang lihatnya malam selamat malam oke kali ini kita akan belajar membuat mission flight menggunakan drone DJI yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah DJI Mavic 2 Enterprise versi dual oke kita sekarang sudah berada di aplikasi DJI pilot DJI pilot ini kalian bisa kita dapatkan di Google ya di website DJI seperti itu nah ini kondisi remote masih mati drone juga masih mati sehingga status di aplikasinya itu aircraft not connected gitu ya baik sekarang kita akan mencoba nyalakan dulu si dronenya kita klik tombol power oke senang mengkalibrasi kedengeran ya suaranya itu suara dari dronenya sudah menyala kemudian dan kita akan nyalakan remote-nya nah remote juga sudah menyala kemudian sedang mengkonektkan remote dengan drone oke sepertinya sudah connect dan seharusnya di aplikasi juga nah statusnya berubah menjadi Mavic 2 Enterprise dual kalau begini kita berarti sudah siap ya ketika membuka aplikasi DJI dari pilot ini kita akan dihadapkan dua menu yaitu manual flight artinya itu kita terbang secara manual kita kendalikan dari remote gitu ya kemudian ada juga mission flight manual flight kita sudah pernah eh tayangkan ya di video sebelumnya kalian bisa cek channel YouTube saya kemudian kita akan belajar mission ini sekarang kita klik mission nah disini kemarin sudah mencoba membuat dan mengeksekusi eh ini yang kita sudah simpan save proyek kita coba-coba dengan nama coba satu kemarin sudah ya nah ini kita coba polygon gitu ya seluas dua dua ribu metak persegi sekarang kita akan belajar membuat ini nih ininya oke pertama kita create a route ini kita akan dihadapkan empat pilihan mau waypoint mau mapping oblik oblik liner flight mission gitu ya nah teman-teman bagi yang teman-teman tahu pengertian dari masing-masing ini silahkan komen di bawah ya kalau tidak salah waypoint itu kita membuat titik-titik ya kemudian turun akan melintasi titik tersebut benar gak sih set waypoint coba kita coba ya siapa tahu itu bisa kita klik disini satu kita klik sini satu klik satu tiga disini klik empat disini titik lima disini nah nanti drone akan mengikuti rute yang kita buat berdasarkan titik-titik seperti itu kemudian kita exit dulu untuk yang kedua mapping nanti kita akan coba mapping ya dengan pandang-pandang videonya lah kita fokus ke mapping dulu disini kita letak kita dimana nih nah ini adalah lokasi remote kita misalkan mengukur kita buat poligon dulu ya kalau kita buat poligon kalau tadi kan kita buat titik kita sekarang buat poligon dulu wilayah mana yang akan diukur atau dimapping seperti itu kita akan diklik saja di layar kemudian muncul kotak seperti ini ya tapi kita bisa menyesuaikan titik-titiknya kita mau ngukur di sebelah mana misalnya seperti ini poligon itu yang warna biru ya guys kita akan mengukur yang bagian ini saja mapping bagian ini nah disini ini poligon kita yang warna biru area mana yang akan kita ukur atau kita mapping kemudian kita klik dulu yang ini ini adalah disini ada status area ini luasnya 11.325 meter persegi atau berapa hektare coba 1,1 hektare ya nanti dan hijau yang hijau ini hijau ini ini itu adalah rute drone akan melintasi area tersebut nanti selama rute ini zigzag ini nih kesini ini drone akan memotret beberapa foto dan kita lihat disini statusnya ada 46 foto ada 8 waypoint atau titik ya kemudian estimated time ini sekitar 3 menit kurang dengan jarak 763 meter nah kita bisa menyesuaikan ya kita bisa mengubah-ubah jumlah foto kalau kita ingin lebih sedikit foto kita bisa ubah disini nih nah ini kamera type-nya menggunakannya video enterprise yang diubah kemudian altitude-nya nah altitude berarti ketinggian ya kita set 100 meter kalau misal kita ingin jumlah fotonya lebih sedikit secara teori itu altitudenya atau ketinggiannya kita tambah nah kita tadi 100 meter 46 foto ya dengan waktu durasi 3 menit coba kita tambahkan ketinggian jadi 150 nah foto yang diandung jadi berkurang yaitu 28 foto seperti itu kemudian waktunya juga berkurang yaitu 2 menit 33 detik dari waktu yang lebih 3 menit kurang ya kemudian take of speed ini juga mempengaruhi durasi semakin kencang batas maksimal 15 ya maka semakin sebentar kemudian speednya speednya juga mempengaruhi disini kita set 5 meter per sekon seperti itu nah kita misal ada batas 500 kita set 500 meter seperti ini maka rutenya pun juga akan berubah hanya garis lurus ya semakin tinggi altitude drone memotret di layar tertutup maka semakin simpel rute yang dijadakan kita set 250 misal maka rutenya juga hanya seperti ini saja yang garis hijau itu ya semakin altitudenya kita perpendek atau diperendah maka jumlah foto yang dilakukan oleh drone ini semakin banyak 73 foto kemudian estimated time nya juga menjadi 3 menit 17 sekon ya dengan ruasan yang sama dan rute yang akan ditempuh drone juga akan semakin ruak setelah itu ya dengan banyak tikungan sehingga durasi juga bertambah foto yang dihasilkan untuk meng-cover area ini sebesar 11.300 meter persegi juga akan semakin banyak seperti itu untuk bisa meng-cover ini soalnya ya ingat dengan luasan yang sama kita modif altitude itu sudah berbeda kita kembalikan disini tadi berapa 100 kita cukup 100 saja disini sudah tinggi nah begini ya kemudian kalau kita sudah fix ini ya kita fix altitudenya segini take off speed segini speed drone nya diatas 5 segini nah kemudian kita ketika drone ini sudah menyesaikan misi di sini kalau kita pilih rute disini drone akan start dari posisi S ini startnya kemudian dia akan sampai finish disini ketika dia sudah menyelesaikan finish disini kalau kita pilih landing dia akan langsung landing disini juga maka di turbi amannya kita return to home ya dimana GPS keberadaan ramah diberada jadi return to home aja kita set nah jangan lupa untuk selalu terbang dalam kondisi GPS lock ya GPS harus ngelog agar si drone tidak kehilangan arah kemana dia akan return to home dia akan terbang gitu seperti itu nah kemudian kalau kita sudah fix kita sudah buat rute nya oh iya kita akan coba rename dulu nih rename 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 kita mau namanya apa nih eh proyek kita disini polygon kita kita namanya misal drone2 seperti itu kemudian kita klik icon save disini oke flag mission save berarti misi penerbangan kita sudah tersimpan dan kita nanti juga sewaktu-waktu kita dapat membuka kembali disini nih drone2 nah ini dia ya oke oke terus bagaimana sih cara menghapusnya misalnya kita penuh hapus ini dimana cara menghapusnya ya hmm kita sudah penuh nih namanya cara menghapus misi ini nih coba kita klik ini dikit apa ya klik penghapus bukan sih icon penghapus bukan ini oh ini delete ya delete kita coba delete delete waypoint clear oke ini untuk mendelect waypoint doang ya bagus ya kemudian untuk mendelect mission itu gimana ya saya belum tahu nih saya belum tahu nih kalau mendelect mission itu gimana apakah cukup mendelect ini atau bagaimana ya hmm bagi teman-teman yang tahu tolong ini ya exit kalau masih belum ke hapus makanya itu bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah kita sharing-sharing aja sesama ini ya sesama pemberhati drone atau ini ya select ya oh ini dia udah ketemu ya kita klik select di atas kanan atas kemudian klik yang akan dihapus kemudian klik tempat sampah icon tempat sampah delete oke sepertinya kalian meminta di saya ya makanya saya langsung tahu oke seperti itu yang bisa saya sharing terimakasih atas beratnya mohon maaf tidak ada kesalahan teman-teman like kita like kalau gak suka dislike terimakasih dan selamat sampai jumpa di video selanjutnya terimakasih